Akhirnya hari ini saya mendapatkan kiriman foto ya Kiriman screenshot dari salah satu rekan saya yang baru mendaftar di aplikasi yang satu ini Nah ini kan pernah saya sampaikan ini beberapa minggu yang lalu bahwa pendaftaran di aplikasi yang satu ini lebih simpel rekan-rekan Tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining Aplikasi yang jos gandos Ini saking jos gandosnya mengibokkan dunia persilatan Dulu ya rekan-rekan kalau ditawarin daftar ini Katanya hati-hati dengan data anda Hati-hati dengan bla 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 Sekarang ini beberapa minggu yang lalu sudah diinformasikan Satu bulan, dua bulan atau berapa minggu ya Lupa saya Pastinya lupa Tapi anda bisa cross-check di konten-konten video saya Ini pada saat saya membacakan informasi-informasi Dari sosmednya Core Mining Atau mungkin dari para pecinta-pecinta aplikasi Core Mining ya Itu sempat kita sama-sama tahu bahwa pendaftaran di Core Mining ini Atau dulu namanya BTJS Mining ini Sekarang lebih simple bro Tidak pakai masukkan nomor ID ya Ini yang katanya Awas data anda bahaya ya Nomor ID Terus tidak pakai tulis nama ya Tidak pakai tulis nama Misalnya nama anda dev ya Tidak pakai bro Jadi lebih simple Cukup melakukan salah satu prosesnya aja Ini juga di-playsetkan lagi nih Wah Ini gini, ini gini Nah, mesti ada lah Sekarang yang paling penting Prosesnya apapun kita jalankan Sesuai aplikasi itu sendiri Bulu anda mau daftar apa Ikuti aturan mainnya Itu aja sih kalau menurut saya Kak ceritanya dikasih proses kayak gimana pun Mungkin menurut anda simple Atau menurut anda ribet Anda tidak akan mau daftar Kalau anda tidak mau daftar bro Tapi kalau itu memang anda mau daftar Proses kayak gimana pun Ya, pasti anda jalankan bro Ya, gitu ya Nah, sebenarnya saya sudah bilang sama rekan-rekan Tutori pendaftarannya gimana bang? Ya, sama kayak kemarin Wah, yang baru bang, yang baru bang Saya bilang Sama aja sebenarnya Cuman karena beberapa rekan-rekan minta yang baru Nah, kebetulan kali ini ada teman saya Yang nunjau di sana Itu baru daftar Dan akhirnya Di-screenshot kan Nah, kurang lebihnya kayak gini ya Ada yang tidak ketangkap screenshot Ada yang ketangkap screenshot katanya ya Ya, tapi kurang lebihnya seperti ini Anda klik link pendaftaran Tidak tahu ya Anda dikasih siapa Tidak tahu Jadi, anda mau minta ke teman anda Saudara anda Ke sosmed atau apa Nah, kalau anda belum dapat pengundangnya Anda buka Deskripsi video saya Langsung klik link pendaftarannya Nanti anda akan diarahkan Seperti ini Nah ya Pada saat anda klik link pendaftarannya Anda akan ketemu tampilan seperti ini rekan-rekan ya Ini yang sudah daftar Ya, tidak usah menonton ini Tapi paling tidak Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan Calon referral anda Seandainya ada yang tanya Nah, setelah ketemu tampilan seperti ini Anda langsung saja klik daftarkan ini bro Klik daftarkan Anda akan ketemu tampilan seperti ini Nah, ini langsung masukkan email bro Masukkan email anda ya Emailnya pastikan email aktif Nah, ini terserah anda Anda mau daftar email yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Yang penting email aktif anda Kalau masukkan dari saya sih Saran saya jangan email utama anda Email utama itu apa bang? Jangan sampai email pekerjaan anda Ini saran saya Atau mungkin email handphone anda Jangan Ini ya, kalau saya Ini daftar aplikasi apapun bro Kalau bisa Jangan email utama anda Jadi email utama anda Pastikan hanya untuk mungkin HP anda Dan mungkin untuk pekerjaan anda Sudah, itu saja Yang lain-lainnya Kayak aplikasi-aplikasi apapun Ini kan hanya sekedar sampingan bro Kalau bisa kasih email nomor 2, nomor 3, nomor 4 Terserah Yang penting emailnya juga aktif di handphone-nya Di handphone anda Jangan email yang ada di laptop atau di mana Tapi di handphone-nya nggak anda setting Itu sih kalau saya Tapi terserah anda ya Bang, kalau email saya cuma satu ya? Ya terserah Itu ya, kalau mau daftar juga terserah kok Apalagi cuma email ya Itu ya Oke, selanjutnya Setelah anda isi email anda Anda klik ini dulu bro Dicentang bro Saya telah membaca dan menerima Nah, untuk ini Anda kalau mau baca-baca silahkan Kebijakan privasinya ini ya Anda klik di sini Setelah anda baca-baca Baru anda klik Saya telah membaca dan menerima Kalau anda tidak melakukan ini Maka tidak bisa melakukan berikutnya Anda dipaksa untuk membaca ini dulu bro Asik kan? Asik Setelah ini tercentang Ini sudah isi emailnya Anda klik berikut Anda akan ketemu tampilan seperti ini Nah, setelah ketemu tampilan seperti ini Nah, anda langsung cek di email anda bro Makanya saya bilang tadi Emailnya kalau bisa aktif di handphone-nya Jangan di laptop Jangan di Apa itu Di PC anda Jangan Kalau di sini kan tinggal buka di email anda Habis itu masukkan di sini ya Ada berapa digit ya Seperti ini ya Saya tunjukkan ya Nah, ini ada berapa digit ini di sini Di atas ini 6 digit atau berapa ini? Ada 6 digit di 6 angka Langsung masukkan di sini Nah, setelah anda masukkan di sini Langsung klik aja berikut Setelah itu akan ketemu tampilan seperti ini bro Anda sudah mendaftarkan diri anda itu ya Sudah mendaftarkan diri anda Lewat email saja ya Email saja Proses di awal ya Setelah itu anda langsung Bikin kata sandi Nah ya Kata sandi Kata sandi ini bikin loh bro Bukan kata sandi email Saran saya ini bukan kata sandi email Ini kata sandi untuk aplikasi anda Titik ya Saran saya Tapi kalau anda tidak ingin ribut Kata sandinya dibikin sama Itu hak anda Tapi kalau saya sih Kata sandi email Dan kata sandi aplikasi Kalau bisa dibedakan Ya Ini tulis di sini Anda bikin dulu Anda tulis 2 kali Yang sama Jangan beda bro Ini sama ini beda Ini hanya konfirmasinya saja ya Konfirmasi kata sandi Ini bikin Ini konfirmasi Berarti tulisannya harus sama Setelah ini bikin anda Langsung saja klik daftarkan Nah, setelah klik daftarkan Anda akan ketemu tampilan seperti ini Nah, setelah pendaftaran berhasil Unduh aplikasi Dan mulai menambang Langsung saja klik unduh Ini atau ini Kalau dulu saya daftar pakai ini Beberapa bulan yang lalu Saya sudah pakai ini Tapi kalau rekan-rekan mau pakai ini Silahkan ya Playstore Kalau Playstore lebih mudah ya Ini screenshot-an dari teman saya Bukan ini Tapi screenshot-an dari teman saya Yang unduh Android APK ini ya Setelah anda klik unduh Android APK ini Anda akan ketemu tampilan seperti ini Nah, ini ada klik download Anda klik download Anda klik buka Ini prosesnya ada ya Sampai selesai Ini ada yang tidak ke screenshot Katanya disitu ada Awas berbahaya Apakah anda mau melanjutkan ya Dilanjutkan sama teman saya Seperti Tutorial-tutorial upgrade ya Sama kurang lebih seperti itu ya Setelah terdownload Maka klik buka ya Nanti kalau sudah kayak gini bro Anda langsung klik yang tengah ini bro Ini bro Klik yang tengah ini Meaning ini bro Meaning-meaning-meaning Kalau bahasa Inggrisnya ya Meaning ya Terus klik meaning ini Anda akan ketemu tampilan seperti ini Nah Setelah klik tampilan seperti ini Anda tidak akan bisa klik start meaning ini Kalau anda tidak sadar Di bawah tulisannya ada Ya Ini kan kosong sebenarnya ya Tapi kalau anda klik start meaning Ini akan muncul tulisan kayak gini bro Klik-klik login ya Nah Anda kalau tidak akan menemukan tulisan ini lagi Anda klik lagi nih Start meaning Nanti akan ketemu tulisan ini Langsung aja klik loginnya Klik login Maka akan ketemu tampilan seperti ini Nah Anda diminta untuk login bro Nah Anda masukkan email anda yang anda daftarkan tadi Ya Sudah kan Terus anda masukkan password yang anda bikin tadi Jadi ini sesuai yang anda bikin aja Setelah itu langsung klik login Ya Oke ya Terus kalau lupa password bang Nah Ini baru bikin sudah lupa password bisa terjadi ya Klik aja Forgot password Nanti akan diarahkan di email anda lagi ya Segampang itu ya Nanti anda ikuti proses kayak tadi lagi akhirnya Oke ya Selanjutnya kalau anda sudah klik login Anda akan ketemu tampilan seperti ini Nah Kalau sudah ketemu tampilan seperti ini Ini kan sudah ada tulisan complete The I'm not a robot verification to start meaning ya Jadi langsung klik verify Klik verify Anda akan ketemu tampilan seperti ini Izinkan ya Izinkan semua pokoknya Izinkan Izinkan ya Setelah itu anda ketemu tampilan seperti ini Start verification ya Start verification Anda klik start verification Nah Prosesnya Ini lebih mudah daripada dulu Kalau dulu itu harus masukkan nick dulu ya Terus Masukkan nomor ID dulu ya Nggak tahu pakai SIM Nggak tahu pakai KTP ya Kalau pakai KTP ya Masukkan nomor yang di KTP Kalau dulu ya Kalau yang pakai SIM ya Silahkan pakai nomor yang SIM itu Terus Kalau pakai paspor ya paspor Dan nama Nama lengkap ya Sesuai data Kalau sekarang enggak bro Langsung ketemu tampilan seperti ini bro Anda klik start verification ini Langsung ini bro Langsung klik izinkan Ijinkan akses foto Ijinkan Satoshi Untuk mengambil gambar Ijinkan mengambil video ya Ketemulah tampilan seperti ini Nah Kalau sudah gini bro Ini tinggal nanti anda Sesuai perintah aja Misalnya Anggu-anggu Kalau bahasa Inggrisnya apa itu ya Saya nggak bisa nirukan ya Tolek ke kanan gitu ya Tolek ke kiri Anggukkan Anggukkan gitu ya Terus buka mulutmu Bahasa Inggris Bahasa Inggris kan bro Pokoknya Kurang lebih seperti itu Anda tinggal Ngikuti sesuai arahan Terus Kalau memang salah Biasanya disini ada gambarnya Ada gambar orang Nengok kanan Atau nengok kiri Kayak gitu bro ya Ini saya tutupin sengaja Jadi proses untuk verifikasinya Kayak gini aja Verifikasi wajah Setelah berhasil Anda akan ketemu tampilan seperti ini Nah ya I am not robot Verification valid Nah ini salah berarti Kalau salah Ngulangin lagi Nah Ini teman saya juga gitu Ngalami Pengulangnya Tiga kali Kalau gak salah ya Kalau diulang lagi Berarti klik close Habis itu diulangin lagi Seperti ini Nah kalau sudah berhasil Akan ada tulisan Seperti ini bro ya I am not robot I am not robot verification Gitu ya Ini disini Dan disini tulisan Verified Ini saya zoom ya Verified Verified Sudah beres Simple Nah kalau sudah beres Kayak gini ya Kita langsung ketemu Tampilan seperti ini bro Nah ini sudah 0-0 semua Nah kalau pertama daftar Ini loh bro Anda mesti ada tanya Bang itu BTCS saya kok hilang Tapi BTCS saya kok ada terus Nah ini Reset benefit ini Hanya 7 hari saja Ya hanya 7 hari saja Setelah 7 hari Anda tidak akan mendapatkan Reset benefit lagi Ingat ya Setelah 7 hari Anda tidak akan mendapatkan Reset benefit lagi ya Untuk resep benefit sendiri itu Maksudnya dimana bang Disini loh Ini masih 0-0 ya Oke ya Kalau yang resep core Itu disini ya Oke ya Disini Oke bisa dipahami ya Sesimpel itu dan semudah itu Nanti kalau Anda ingin dapat Bitcoin setelah terus menerus Maka Anda harus mengundang Teman-teman Anda Relasi Anda Nanti Anda bisa lihat ya Di konten video saya Tentang Trick and tips Apa ya Giveaway Itu mantap itu bro Itu termasuk Cara mengundang Terus trik Gimana caranya kita Supaya mendapatkan Giveaway setelah terus menerus Karena giveaway ini Ada hubungannya dengan Bitcoin juga Ingat Catatan buat yang baru Kalau ini Tidak Anda klik-klik Ada yang bilang Wah bang Saya klik kok tidak masuk-masuk Bang Daftar sudah berapa lama 10 hari bang Kok tidak ada Bitcoinnya kok masih 0 bang Nah Ini kesalahan bro Ini kalau saya Saya tidak pernah praktik Tapi secara teori bro Ini setelah 7 hari bro Hilang Tulisan ini loh Hilang Nah kalau hilang Anda ngeklimnya dimana bro Oke ya Bisa dipahami ya Jadi ini tidak bisa Diakumuliskan Dikumpulkan sampai 7 hari Ngapain juga Ini diklik aja Nanti masuk Misalnya Anda hari ini Dapat 92 satoshi Klik Ya masuk Anda mungkin ada yang Dapat 100 satoshi Klik ya Masuk Kayak itu aja bro Kalau dulu saya Dapatnya kecil 40 atau berapa Sekarang ini teman-teman Dua besar-besar Ada yang 50 Ada yang 90 Ada yang 100 Gitu ya Nah ya Sesimpel itu Rekan-rekan untuk Pendaftaran yang baru ini ya Lebih simpel Daripada dulu ya Nggak pakai Nanti masukkan nomor ID Kita Kayak gitu ya Hanya verifikasi wajah Dan itu pun Kalau nggak mau Ya jangan daftar bro Nyantai WAE Ya Itu adalah pilihan Anda masing-masing ya Nah bagi Anda yang sudah daftar ini Harusnya tetap Tambah semangat Jangan lupa Ikuti informasi yang ada Di sosmed-sosmednya Kordao ya Baik di Twitter Maupun di Discordnya Kordao Nah bagi Anda yang belum daftar Dan sampai saat ini Memang masih belum tahu Informasi ini Cari tahu informasinya dulu bro Yang negatif Maupun yang positif Setelah itu Anda putuskan Daftar atau tidaknya Tapi kalau Anda belum Dapat pengundang Anda mau daftar Nggak usah sungkan-sungkan Nggak usah malu-malu Langsung aja buka deskripsi Video saya ini Langsung klik link Pendaftarannya Dan ikuti tutorial Pendaftarannya Setelah itu langsung Gaspol 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 Demikian kan Mudah-mudah Informasi ini bermanfaat Buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang paling Mucotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Wah Ini emang ini Kalau nggak diklaim Loh ya Sebesar ini ya Loh Mantap kan Wih Ini sudah hampir 146 blok Terima kor Ini akan masuk ke atas Wih Mantap bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton